Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kajian kali ini Kami akan menceritakan tentang Kisah Karamah Sayyidina Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Yang saya kutip dari kitab Bugyatul Al-Qiyah Selamat menyaksikan Pernah suatu hari Beberapa laki-laki Masuk menemui Uthman bin Affan Radiyallahu anhu Sebelum bertemu dengannya Para laki-laki tersebut Berpapasan dengan Seorang wanita yang cantik Jelita di jalan Karena perjumpaan dengan wanita itu Seorang laki-laki Di antara mereka masih saja Terbayang-bayang Dengan wanita tadi Maka Ketika para lelaki sudah sampai Bertamu di rumahnya Sayyidina Uthman bin Affan Dan Sayyidina Uthman berkata kepadanya Tampak di kedua mata Seorang dari kalian Ada bekas zina Seorang laki-laki menyangkal Adakah wahyu setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bafat Sayyidina Uthman menjawab Bukan Itu hanyalah firasat Para sahabatku Firasat adalah Getar-getar hati yang sulit ditolak Dan hal itu tergantung Sekuat apa iman seseorang Menurut kami Sayyidina Uthman R.A. Memperlihatkan sikap Atau karamah yang demikian Untuk memperingatkan perilaku Buruk seorang di antara mereka Dan perlu sahabat ketahui Apabila seseorang berhati jernih Maka jadilah ia memandang Dengan cahaya Nur Allah Substansi dan spirit nur Nur adalah bahwa Suatu benda dapat jelas Ditangkap oleh mata Jadi nur Atau cahaya Adalah yang memunculkan Suatu objek Demikian pula Dalam istilah tasolluf Nur Allah Adalah curahan Yang diberikan kepada jiwa Untuk menangkap objek gaib Yang dengan curahan itu Seseorang dapat menangkap Dan melakukan abstraksi Jadi Pendangan matanya Tak akan pernah melihat Keburukan sifat-sifat Melainkan Ia mengetahuinya Lalu Mereka Yang dikaruniai Kelebihan seperti itu Berbeda makomnya Posisi seorang salik Di sisi Tuhannya Berdasarkan ibadah Mujahadah Latihan jiwa Serta pengabdiannya Kepada Allah Azzawajalla Allah ta'ala Berfirman Yang demikian itu Adalah untuk Orang-orang yang takut Akan menghadap Kehadiratku Dan yang takut Kepada ancamanku Quran surat Ibrahim Ayat 14 Sebagian ada yang mengetahui Sahabat Sahabat Uthman Kadar maksiat yang dilakukannya Pada kelanjutannya Jadilah ia penutup Jadilah ia penutup Seperti yang diungkapkan Dalam firman Allah ta'ala Sekali-kali tidak demikian Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu Menutupi hati mereka Al-Mutafifin Tidak ada jalan lagi baginya Bertaubat Hal tersebut Seperti yang difirmankan Allah Dan hati mereka telah dikunci mati Maka mereka tidak mengetahui Al-Tawbah ayat 87 Para sahabatku sekalian Yang dirahmati Allah Jika para sahabat Sudah memahami hal ini Maka dosa kecil Akan mengakibatkan Noda kecil seukurannya Dan ia Bisa saja terhapus oleh istighfar Atau amal perbuatan Yang dapat melebur dosa Hal yang semacam itu Tak akan terlihat Kecuali oleh mata hati Setajam Yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman bin Afan Radhiallahu anhu Yang dalam hal ini Beliau tahu Noda kecil itu Tentunya Melamunkan seorang wanita Termasuk perbuatan dosa Yang paling mudah Dan hal itu dapat diungkap oleh Uthman Radhiallahu anhu Berikut dari mana asalnya Tentu saja karamah yang seperti ini Menunjukkan pencapaian makhom Yang luhur Yang sebelumnya beliau Telah menundukkan makhom-makhom Di bawahnya yang lebih rendah Pada kelanjutannya Jika dosa yang kecil itu Ditambahi lagi dengan dosa kecil lainnya Maka bertambah Teruhlah hati tersebut Lalu Jika dosa semakin banyak Semoga Allah Ta'ala melindungi kita Dari hal yang demikian Hingga mencapai Apa yang kami utarakan sebelumnya Yaitu Hingga membuat hati Menjadi gelap Dan setiap orang Yang mempunyai mata hati pun Dapat melihatnya Hal tersebut tentu Berbeda dengan orang Yang melihat orang lain Sementara Ia berlumuran maksiat Sehingga hatinya Benar-benar gelap Akibatnya Ia tak memiliki Virasat sedikit pun Mengenai hal yang seperti itu Penting untuk diketahui Bahwa seseorang Tak dapat melihat Hal yang semacam itu Dengan mata batinya Disebabkan kebutaan Yang mencegahnya Untuk melihat Jika tidak demikian Andai kata mata hatinya Dapat melihat Nisjaya Ia akan dapat melihat Kegelapannya yang pekat Tegasnya para sahabatku Dengan kadar kecernihan hatinya Ia akan melihatnya Maka Pahamilah hiasan Yang membuat sahabat bangga ini Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh